Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai sahabat youtube semuanya Sahabat subscriber Apa kabarnya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Lapang rezeki Dilancarkan menjalankan Aktivitas sehari-hari Amin ya robbal alamin Jumpa lagi bersama saya advokat Bung One Di channel pengacara santuy ofisial Seperti biasa sebelum berangkat Beraktivitas Saya akan menjawab 1-2 pertanyaan Dari sahabat subscriber Pertanyaan konsultasi hari ini Berkaitan dengan Menggadaikan mobil rentalan Teman-teman Apa resiko hukumnya Ketika seseorang Menggadaikan mobil rentalan Mobil yang dia sewa Mobil yang dia rental Dari seseorang Atau pengusaha Atau perusahaan rentalan Simak jawabannya Dalam video ini Sampai dengan selesai Namun sebelum dilanjutkan Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah subscribe Mudah-mudahan Setiap subscribe Yang teman-teman berikan Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Dengan kebajikan pahala Yang berlipat ganda Amin ya robbal alamin Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Yang belum sholat Jangan lupa sholat dulu Baik teman-teman Sahabat-sahabat youtube Yang saya cintai Suatu ketika Seseorang yang bernama Katakanlah Budi Budi ini merupakan Pemilik usaha rentalan Atau pemilik mobil Yang biasa direntalkan Kepada konsumen Kemudian datanglah Yang namanya Tony Tony ini Menyewa mobil Atau merental mobil Dari Pak Budi tadi Nah di kemudian hari Ternyata Tony malah Menggadaikan Mobil yang dia rental Mobil yang dia sewa Dari Pak Budi tadi Pada yang namanya Adi Singkat kata Pak Budi mengetahui Bahwasannya Mobil miliknya Yang direntalkan Atau disewakan Kepada Pak Tony Itu digadaikan oleh Pak Tony Kepada Pak Adi tadi Nah dari kronologi Seperti ini Analisa hukumnya Pak Tony tadi Itu memiliki Resiko hukum Dia berpotensi Terjerat Masalah hukum Apabila Tidak memenuhi Permintaan Pak Budi Untuk mengembalikan Mobil yang dia Sewa dari Pak Budi tadi Kemudian Apa yang dapat Dilakukan oleh Pak Budi Agar mobilnya tersebut Bisa kembali Tentu berupaya Salah satu Tentu berupaya Dengan cara baik-baik Meminta agar Pak Tony Mengembalikan mobil Yang direntalkan Yang disewakan tersebut Secara baik-baik Secara sukarela Namun Apabila tidak ada Etikat baik Maka Pak Budi Bisa menempuh Upaya hukum Dengan cara Melaporkan kepada Pihak kepolisian Kemudian Resiko hukum Yang dihadapi Oleh Pak Tony tadi Dia bisa Dilaporkan kepada Pihak kepolisian Dia bisa Dijerat dengan Pasal penggelapan Yaitu Pasal 372 Tentang penggelapan Karena Pak Tony tadi Sudah mengalihkan Mobil sewaan Mobil rentalan Yang dia sewa Dari Pak Budi tadi Dengan tidak Sepengetahuan Pak Budi Dengan tidak Atas persetujuan Pak Budi Jadi mengalihkan itu Bisa menjual Bisa menggadaikan Ya atau Menyewakan Tanpa Sepengetahuan Dan persetujuan Dari Pemilik Mobil tersebut Jadi Pak Tony Sangat berpotensi Terjerat Pasal 372 Tentang penggelapan Dimana Ancaman pidananya Maksimal 4 tahun Penjara Nah kemudian Apabila Dalam menyewakan Atau menggadaikan Mobil rentalan Tadi Dari Pak Budi tadi Kepada Pak Adi Dengan cara Tipu muslihat Misalkan pengakuan Pak Tony Kepada Pak Adi Bahwa mobil yang Akan dia gadaikan Kepada Pak Adi Itu mobil Miliknya sendiri Ternyata Mobil itu adalah Milik Pak Budi Berarti Pak Tony Berpotensi Terjerat Terjerat Pasal berlapis Yaitu 372 Dan 378 Yang berkaitan Dengan Tindak pidana Penggelapan Dan tindak Pidana Penipuan Yaitu Menggelapkan Mobil miliknya Pak Budi Dan menipu Pak Adi Agar dia Menggadai Mobil tersebut Yang ternyata Bukan miliknya Pak Tony Melainkan milik Pak Budi Itu teman-teman Jadi Jangan coba-coba Menggadaikan Jangan coba-coba Mengalihkan Menjual Menggadaikan Atau menyewakan Suatu kendaraan Baik mobil Maupun motor Yang kita sewa Dari orang lain Atau yang kita rental Mobil rentalan Mobil sewaan Siap-siap Nginap Di hotel Prodeo Itu ya Resikonya Mudah-mudahan Bisa Menambah wawasan Bagi kita Semua Apabila Menurut teman-teman Video ini Bisa berguna Bermanfaat Mengedukasi Masyarakat Kami meminta Agar Teman-teman Subscribe Ke channel Pengacara Santuy Ovisial Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Wilahi topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa